Apel Gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada Senin 13 April 2015 tersebut dihadiri oleh Sekda Banjar Insinyur Nasional Sya MP, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar beserta seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, Kepati Banjar Sultan Haji Herul Saleh mengatakan beberapa hal yang perlu diingatkan kembali agar LPPD dan ILPPD mohon agar segera mungkin diselesaikan dan apabila ada terjadi kendala di lapangan untuk segeranya mencari solusinya. Beliau juga mengatakan dan menghimbau kepada seluruh jajaran SKPD Bank Itudinas, Badan, atau Perusahaan Daerah Dalam rangka mempertahankan Kota Bantapura sebagai kota peraih Adipura Bencana di Provinsi Kelimatan Selatan, mari kita bersama-sama untuk aktif dan melaksanakan program kumat versi yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Semoga nantinya penghargaan Adipura dapat diraih kembali. Sultan Haji Herul Saleh dalam apel gabungan pada Senin 13 April 2015 yang lalu juga melepas para khalifah yang mana akan mengikuti MPG tingkat Provinsi Kelimatan Selatan yang digelar di Kabupaten Balangan pada tanggal 19 sampai 17 April 2015 yang akan mendatang. Di akhir sambutannya, beliau mengucapkan selamat atas dirainya Pramuka Santri Kabupaten Banjar yang berhasil sebagai juara umum pada perkenangan Pramuka Santri Nusantara 4 tingkat Provinsi Kelimatan Selatan. Dalam apel gabungan sebegut juga dilakukan penyerahan bendera sebagai tanda pelepasan para khalifah pemberian piala dan hadiah kepada para juara Pramuka Santri Nusantara 4. Wahyu, Intan TV melaporkan.